Inilah hasilnya untuk cara pembuatan oblong leher tinggi atau cara obras oblong leher tinggi lengan panjang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini saya akan membuat tutorial yaitu cara obras oblong leher tinggi Atau cara mengobras oblong untuk leher tinggi Selanjutnya kita langsung saja ke tutorialnya Pertama ini untuk bahan badan depan dan belakang Yang kedua ini untuk lengannya Ketiga untuk krip lengan dan selanjutnya untuk krip lehernya Untuk krip lehernya ini kita buat lebarnya 20 cm ya Teman-teman nanti kita lipat karena untuk leher oblong atau leher tinggi ya Langsung saja kita obras langkah pertama Kita sambung dulu untuk badannya dulu ya Badannya badan depan dan belakang Bahan yang kita gunakan ini rib spandek ya namanya Spandek ini sangat cocok baju seperti ini untuk cuaca dingin ya Jadi bahannya agak tebal ya teman-teman Ini pembuatan oblong seperti ini sangat simple ya teman-teman ya Jadi tidak banyak alat yang kita pakai Setelah kita sambung seperti ini Selanjutnya kita obras untuk bagian lehernya atau kerahnya ya Kita sambung dulu bagian kerahnya Ini berbeda dengan oblong biasa ya Ini lebih lebar untuk bagian lehernya ya Karena nanti di bagian lehernya bisa kita lipat lagi ya teman-teman Seperti ini Kita pasang untuk lehernya ya Terima kasih telah menonton Seperti ini ya untuk pemasangan lehernya Jadi nanti pas kita pakai bisa dilipat seperti ini ya Selanjutnya kita pasang untuk bagian lengannya teman-teman ya Ini untuk pemasangan lengannya Kalau cara masang lengan sama aja ya Seperti oblong biasa ya Cuman pemasangan Pemasangan bahan rib seperti ini Jadi harus kita atur di bagian badannya Jadi jangan terlalu kita tarik Karena nih Kalau bahan rib seperti ini Dia punya sifat melarnya ini ya Jadi kalau kita terlalu ditarik bagian lengannya Nanti enggak rata ya Atau enggak seimbang Langsung kita gabungkan ya Atau kita jadikan Untuk bagian lengannya dan badannya ya Kita gabungkan Seperti ini Terima kasih telah menonton! setelah kita jadiin untuk badannya langsung kita beras untuk ke rip lengannya ya nah rip lengannya juga dari bahan yang sama ya karena ini bahan rip jadi nggak bisa kita gunakan dari bahan itu juga ya kita pasang untuk bagian ripnya ya ini sangat simpel sekali teman-teman ya kalau kita paham caranya untuk pembuatan oglong leher tinggi ini ya sangat cocok untuk di cuaca dingin ya bahan baju seperti ini seperti itulah teman-teman cara pembuatan oglong leher tingginya ya inilah hasilnya untuk cara pembuatan oblong leher tinggi atau cara obras oblong leher tinggi lengan panjang demikianlah untuk tutorial kali ini semoga bermanfaat jangan lupa subscribe like dan komen juga nyalakan notifikasinya ya supaya tidak ketinggalan di video terbaru berikutnya terimakasih semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati